Berikut adalah update hasil pertandingan di babak 16 besar di turnamen Madrid Spanemaster 2024 Kamis 28 Maret 2024 Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga Hasil pertandingan di sektor Tunggal Putra, Kanta Ponwang Khairon, Tunggal Putra Thailand Berhasil menuju ke babak perempat final setelah mengalahkan Tunggal Putra Korea, Jeon Hyuk Jin Dengan skor 21-17 dan 21-18 Hasil di sektor Tunggal Putri, Rechanok Intanon, Tunggal Putri Thailand Juga berhasil menuju ke babak perempat final setelah berhasil mengalahkan Tunggal Putri Skotlandia, Christine Kilmor Dengan skor 21-17 dan 21-14 Hasil di sektor Tunggal Putra, Thomas Junior Popo, Tunggal Putra Perancis Juga berhasil menuju ke babak perempat final setelah mengalahkan Tunggal Putra, China ATP, Su Liang Dalam pertandingan dengan dua jam langsung dengan skor 21-15 dan 21-16 Hasil di sektor Tunggal Putri lainnya, Esther Nurmi Triwardoyo, Tunggal Putri Indonesia Berhasil menuju ke babak perempat final setelah mengalahkan Tunggal Putri Vietnam, Ngu Yen Thulin Dengan skor 21-15 dan 21-12 Hasil di sektor Ganda Campuran Pasangan China, Chen Sun Liang, Zanxi berhasil menuju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Jepang Dengan skor 21-18 dan 21-10 Hasil di sektor Tunggal Putri Perempawe Chonhuok, Tunggal Putri Thailand, berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardhani, dengan skor 21-20 dan 21-18. Hasil di sektor ganda campuran, pasangan Cina Taipei, Chen. Sujin Hui berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Tunggal Roma Sepanyol, Ruben Garcia Lucia Reguiz, dengan skor 15-21, 21-14 dan 21-17.